Semua udhul yang tidak bisa hilang Maka tidak bisa dibayar dengan kodoh Karena bagaimana mau kodoh? Dia udhulnya tidak bisa hilang Seperti orang yang sudah tua Kapan dia muda lagi? Contoh lagi seperti orang yang sakit Yang menahun Tidak sembuh-sembuh Ya sudah dia bervidya terus Semua dia masih muda Tapi sakitnya tidak bisa hilang-hilang Maka dia bervidya Kenapa? Karena ini sakitnya menahun Ya tidak mungkin kita bilang Kamu nanti kodoh Ya karena tidak tahu kapan sembuhnya Ya penyakit yang sulit diharapkan kesembuhannya Maka dengan vidya Yang jadi masalah sekarang Hamil dan menyusui adalah udhul yang bisa hilang Namun kita dapati fatwa Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas Mengatakan bahwasannya wanita yang hamil Dan menyusui cukup vidya Cukup vidya Apalagi didukung dengan hadith Didukung dengan hadith Kata Nabi SAW Sengguhnya Allah mengangkat dari orang yang sesuatu yang disusui Sedang bersafir setengah sholat Orang kalau bersafir kan Kalau kita tidak bersafir kan Sholatnya 4 rakaat Ketika kita sedang bersafir Dihilangkan 2 rakaat Jadi kita cuma sholat 2 rakaat Duhur 2 rakaat Asar 2 rakaat Isya 2 rakaat Ketika kita Sholat Diangkat setengahnya Apakah kita wajib mengkodok 2 rakaatnya Nanti kalau pulang ke rumah Jawabannya tidak perlu mengkodok Sudah diangkat hilang begitu saja Diringankan dari 4 jadi 2 Maka dihilangkan setengah sholat Dan Nabi mengatakan Dan Allah mengangkat puasa bagi hamil dan murdi Dan ini sama Berarti kalau puasa diangkat Tidak perlu dikodok lagi Sebagaimana 2 rakaat Yang dipotong ketika kita sedang shafir Tidak perlu dikodok Demikian juga Allah mengangkat puasa Dari orang hamil dan menyusui Tidak perlu dikodok lagi Ini menguatkan pendapat Ibn Umar dan Ibn Abbas Oleh karena ini 2 pendapat khilaf yang kuat Di kalangan para ulama Saya sendiri Saya sendiri lebih condong Kalau kita mampu Kalau kita mampu Maka kita kodok Karena kalau seorang wanita hamil Menyusui dia kodok Maka tidak ada yang menyalahkan Semua sepakat sah Tapi kalau ada orang wanita hamil Menyusui dia bayar fit Dia tidak kodok Maka ada yang mengatakan tidak sah Untuk keluar daripada khilaf Lebih baik kita mengkodok Kalau mampu Kecuali dalam kondisi seorang wanita Tidak mampu Hamil berturut-turut Bertahun ya ini hamil Sekarang hamil Tahun pertama hamil Kemudian tahun kedua menyusui Tahun ketiga hamil Tahun keempat menyusui Tahun kelima hamil Tahun keenam menyusui Kemudian mau bayar kapan Bertumpuk-tumpuk utangnya Ya sudah sampai 4 tahun 6 tahun 6 kali 30 Sudah 180 hari ya Kapan dia mau bayarnya Jika ternyata Kondisi dia Hamil menyusui Terus Terus demikian Maka Saya lebih condong Memending dia bayar fit Sebagaimana Fatuh Ibn Abbas dan Ibn Umar Tapi kalau dia Mengandungnya ternyata Berjarak 5 tahun sekali 3-4 tahun sekali Maka lebih baik dia Membayar dengan kodok Agar dia keluar daripada Persilisihan Selamat menikmati Selamat menikmati